Intro Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini Kita akan mendengarkan Renungan Pagi dari Ibu Sitanggang Sebelum mendengarkan Renungan Pagi kita pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kerjaan syurga Kami mengucap syukur Tuhan berkat yang bolehkah merasakan hingga pada pagi hari ini Kami boleh bangun dalam gedang sehat Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firmanmu melalui Renungan Pagi Kerana Tuhan menjamah hati dan pikiran kami Sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firmanmu pada pagi hari ini Biarlah berkat kesehatan Rejekian daripadamu boleh menjadi bagian mereka Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini Mohon ampun dosa peran kami Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menembus kami dalam dosa Judul Renungan Pagi kita pada pagi hari ini Kekurangan yang menyelamatkan nyawa Saudara yang diberkati Tuhan Tragedi mengenaskan yang terjadi pada tanggal 20 Juli 2012 Beberapa tahun lalu menarik perhatian seluruh dunia Kasus penembakan saat premier Batman The Dark Skin Rise di Colorado Amerika Serikat Menghilangkan nyawa 12 orang Salah satu korban penembakan adalah seorang wanita Yang bernama Petra Anderson Empat peluru mengenai tubuhnya Dan salah satunya Mengenai kepalanya Yang bersarang tepat di bagian otak Keluarganya hanya bisa berdoa Dan berharap Mujijat akan terjadi Pihak rumah sakit segera melakukan penanganan yang intensif Dan melakukan operasi untuk mengeluarkan peluru tersebut Betapa terkejutnya tim medis Sebab terjadi sesuatu yang tidak disangka Ternyata Petra mempunyai kelainan Yaitu terdapat rongga yang berisi cairan Yang berada di depan otaknya Cairan di dalam rongga itu mengalir di dekat otaknya Peluru itu pun akhirnya hanya bersarang di tulang kranialnya Yang melindungi otaknya Tembakan maut yang mengenai Petra Tidak membawanya kepada kematian Pelainan genetik pada otak yang dialami Petra Tidak membawanya kepada kematian Pada umumnya kita selalu menganggap kelainan pada tubuh sebagai cacat dan aib yang memalukan Dalam kisah Petra Anderson ini Tuhan mengajari kita bahwa setiap bagian tubuh kita itu selalu berguna Bahkan bagian tubuh Petra yang catat pun Dapat menyelamatkan nyawanya Justru kekurangan yang kita anggap sebagai aib Itulah yang mungkin dapat menolong kita Dari masalah tertentu Dapat kita bayangkan apa yang terjadi Jika Petra tidak memiliki kelainan genetik pada otaknya Mungkin saat ini dia sudah tidak lagi hidup di dunia ini Setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing Kita bisa melihat kisah-kisah hidup mereka yang memiliki kekurangan Justru ada untuk menguatkan orang-orang lain Mereka menggunakan kekurangan mereka Sebagai alat untuk mencapai kesuksesan Masihkah saat ini kita mengeluh atau minder dengan kekurangan kita? Masihkah kita kecewa dan marah kepada Tuhan dengan kekurangan kita? Tuhan mengatakan bahwa ia bekerja di dalam sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita Ini saatnya bagi kita untuk membuka hati kita Dan melihat tangan Tuhan karena kekurangan kita Membuka mata kita dan melihat tangan Tuhan yang ajaib Dapat mengubah setiap kelemahan hidup kita Untuk menjadi sesuatu yang menguntungkan kita Terimalah setiap kekurangan yang kita miliki Dan bersyukur kepada Tuhan Karena suatu saat Tuhan akan memakai kekurangan itu Untuk membawa kemuliaan bagi namanya Hal yang kita tangisi saat ini mungkin adalah hal yang akan kita syukuri Suatu saat nanti Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil Sesuai dengan rencana Allah Roma 8 ayat 28 Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini Dapat menolong kita Untuk bersyukur kita Jika mungkin Kita memiliki kekurangan dalam kehidupan kita Bahkan dalam visi kita Tuhan tahu yang terbaik bagi kita Marilah kita selalu bersyukur Atas berkat-berkat Tuhan Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini Pemirsa boleh like, komen, dan share di sosial media kamu Sehingga jika ada saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan Mereka tetap bersemangat Dan bersyukur Karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu Dalam kehidupan kita Dan dia tahu yang terbaik bagi kita Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini Kita sama-sama berdua Bapak yang baik Yang bertata dalam kerja syurga Terima kasih Tuhan Buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini Yang mengingatkan kami Akan kisah Seorang Anderson Dimana kekurangannya dapat menyelamatkan nyawanya Mungkin kami memiliki kekurangan masing-masing Kiranya Tuhan Pakailah kami sebagai alat yang indah di tanganmu Sehingga kami boleh menjadi berkat Bagi sesama kami Berkati kami sepanjang hari ini Mohon ampun Tuhan Dosa pelanggaran kami Karena kami berdoa dalam nama Yesus Yang menembus kami dalam dosa Amin Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Sampai ketemu besok pagi Terima kasih Tuhan memberkati Tuhan memberkati